Terima kasih telah menonton Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengklaim pasukan Ukraina telah menguasai lebih dari 1.250 km persegi, 483 mil persegi, dan 92 permukiman di Kurs. Sebelumnya, Ukraina mengeklaim telah menghancurkan jembatan kedua di wilayah Kurs, demikian The Guardian melaporkan pada Senin, 19 Agustus 2024. Komandan Angkatan Udara Ukraina, Mikola Oleschuk mengungkapkan, tujuan jembatan Kurs dihancurkan adalah untuk mengganggu rute pasokan Moskow saat serangan Kyiv. Minus satu jembatan lagi, kata Komandan Angkatan Udara Ukraina Mikola Oleschuk di Telegram. Tidak hanya memberikan pernyataan, Oleschuk juga merilis video udara dari ledakan yang menghancurkan jembatan di dekat kota Svanoye, Rusia. Penerbangan Angkatan Udara terus merampas kemampuan logistik musuh dengan serangan udara presisi, katanya. Ukraina juga mengeklaim telah menghancurkan jembatan lainnya di kota tetangga Gluskovo. Selengkapnya, simak peristiwa yang terjadi lainnya berikut ini. Perang Rusia-Ukraina hari ke-909-1 Dalam perkembangan lain, Zelensky mengatakan invasi Ukraina ke wilayah Kurs ke Rusia menunjukkan ancaman pembalasan Kremlin hanya gertakan Putin. Berbicara kepada para diplomat Ukraina, Zelensky mengatakan bahwa konsep naif dan ilusi tentang apa yang disebut garis merah, telah hancur berantakan. Namun, pembatasan yang diberlakukan oleh sekutu tetap ada. Presiden Ukraina pun menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi mendesak sekutu Kiev melonggarkan pembatasan penggunaan senjata mereka terhadap target di wilayah Rusia. Dua pasukan Kiev tetap bertahan di Ukraina sendiri bertempur sengit di sekitar kota strategis di timur Pokrov, tempat Rusia terus maju dalam beberapa minggu terakhir. Pasukan Rusia pada Senin, 19 Agustus 2024, dilaporkan berada sekitar 10 km, 6 mil, dari pinggiran, kata Kepala Administrasi Militer setempat Serhi Dobryak. Tiga warga sipil dengan anak-anak kecil digendongan mereka dan membawa koper berat melarikan diri dari Pokrov pada hari Senin, 19 Agustus 2024, atas perintah evakuasi. Pemerintah setempat mengatakan pasukan Rusia bergerak maju dengan sangat cepat sehingga keluarga-keluarga diperintahkan untuk meninggalkan kota dan kota-kota serta desa-desa terdekat mulai hari Selasa, 20 Agustus 2024. Sekitar 53 ribu orang masih tinggal di Pokrov, kata para pejabat, dan beberapa dari mereka telah memutuskan untuk segera mengungsi. Empat pejenderal tertinggi Ukraina mengatakan Kyiv juga melakukan segala hal yang diperlukan untuk mempertahankan kota Torets di bagian timur saat Moskow mencoba mengancam jalur pasokan Ukraina. Rusia mengatakan pasukannya telah merebut kota Zalizny di dekatnya. Lima, Perdana Menteri Inggris. Keir Starmer mengaku, tetap teguh pada pendiriannya dalam mendukung Ukraina, kata juru bicaranya pada hari Senin, 19 Agustus 2024. Pernyataan tersebut terungkap setelah Zelensky menyatakan bahwa dukungan Inggris telah melambat baru-baru ini. Enam, di Rusia. Fasilitas minyak di Proletars, wilayah selatan Rostov, terbakar selama dua hari setelah serangan pesawat nirawak Ukraina. Saluran media sosial Rusia melaporkan kebakaran besar dan ledakan beruntun, didukung oleh gambar dan rekaman daring, dengan 11 tangki penyimpanan dikatakan hancur. Sedikitnya 41 petugas pemadam kebakaran memerlukan perawatan di rumah sakit, kata gubernur wilayah Rostov, Fasili Golubev. 7. Asisten Presiden Rusia Yuri Ushakov mengatakan Moskow belum siap mengadakan perundingan damai dengan Ukraina untuk saat ini, mengingat serangan kurs. Ukraina telah menuntut penarikan penuh pasukan Rusia dari wilayahnya sebelum melakukan perundingan apapun. Terima kasih telah menonton!